Jelang akhir masa pilkada DKI Jakarta putaran kedua, dukungan terhadap pasangan calon nomor urut 3 Anisandi semakin menguat di Jakarta Selatan. Hal ini tercermin dari dukungan mantan pendukung pasangan nomor urut 1 yang menggelar acara deklarasi di Gor Balai Rakyat Jagakar saat Jakarta Selatan pada minggu pagi. Dalam acara yang digelar oleh keluarga besar Gerindra ini, mantan pendukung AHY Silvi dan komunitas lintas Nusantara mendeklarasikan dukungannya untuk pasangan nomor urut 3 Anisandi. Acara yang berlangsung di Gor Rakyat Jagakarsa Jakarta Selatan ini berlangsung dengan meriah. Wagi warga tampak selfie bersama calon nomor urut 3 Sandiaga Unang. Menurut Sandi, masyarakat DKI Jakarta membutuhkan kepemimpinan baru untuk melayani masyarakat DKI dalam 5 tahun ke depan. Terima kasih Bu Enda dan teman-teman dari komunitas Nusantara yang telah memberikan dukungan terutama juga dari pendukung Mas Agus dan Poh Silvi tadi yang sudah mendeklarasikan. Terima kasih pendukung Mas Agus dan Poh Silvi, terima kasih juga komunitas lintas Nusantara hari ini di Jagakarsa kita melihat antusiasme masyarakat luar biasa sekali. Kita melihat semakin hari efek bola salju ini semakin menggelinding dan memberikan sebuah semangat tersendiri. Acara yang dihadiri oleh Sandiaga Salahuddin Ulo bertempatan dengan Hari Autis Dunia yang jatuh pada tanggal 2 April kemarin. Sebagai bentuk apresiasi terhadap Hari Autis Dunia, Sandiaga akan membuat rumah autis bagi anak-anak berkebutuhan khusus jika dirinya terpilih sebagai wakil gubernur DKI Jakarta. Ada beberapa tempat yang sudah mendeklarasikan ingin menggagas rumah autisme di masing-masing wilayah. Jadi kita mulai mungkin di perwilayah dulu, setelah itu kita turunkan kalau misalnya perkecamatan akan sangat baik juga.